Sebuah video yang merekam aksi seorang wanita nangkring di atas kap mobil dan terseret beberapa meter menggemparkan jagad media sosial. Wanita viral tersebut diseret menggunakan mobil karena diduga menangkap basah sang suami yang tengah berselingkuh. Video wanita viral itu dibagikan oleh sejumlah akun media sosial, salah satunya pengelola jejaring Instagram at Dorobay pada Senin, tanggal 25 Januari 2021. Dalam video berdurasi 1 menit 30 menit yang dibagikan, terekam suasana jalan dengan lalu-lalang pengendara kendaraan. Tampak di sana sebuah mobil Honda Berve yang berusaha dihentikan lajunya oleh seorang wanita berkaus putih. Wanita itu berusaha menghentikan mobil karena dia diduga memergoki sang suami bersama selingkuhannya tengah berada di dalam kendaraan. Namun, pengendara mobil tetap memacu mesinnya. Kontan saja, wanita itu ikut terseret di atas mobil sampai sekitar 20 meter. Wanita itu pun sontak berteriak minta tolong sehingga memancing pengendara jalan lainnya. Tolong, tolong, kata wanita itu seperti dikutip suara.com. Teriakan minta tolong itu membuat banyak warga berusaha untuk membantu wanita tersebut dan memberhentikan si pengendara mobil. Namun, hingga artikel ini diturunkan, belum diketahui lebih lanjut penyebab kejadian itu dan tindak lanjut berikutnya. Kendati demikian, video viral wanita terseret mobil karena diduga memergoki suami selingkuh itu kadung menjadi buah bibir warganet. Beberapa warganet mengaku miris. Sebenarnya kayak gini malu sih dilihatin orang. Tapi ada kepuasan tersendiri bikin malu pasangan sama selingkuhan biar orang-orang pada tahu kalau mereka jahat, kecamai Hilda 14. Berharap mereka berdua diamuk masa, balas itah kia keras. Ya ampun itu kalau gak banyak orang apa bakalan ditabrak timpal korea nisa wichita. Di akun sebelah itu katanya oknum DPRD Sulawesi Utara yang selingkuh, terus kepergok istrinya. Sahut Tariza 244. Terima kasih telah menonton!